Jika kita menang, lelaki Gareth Southgate akan mengerjakan untuk menjelaskan kritik dan menunjukkan kualitas yang benar-benar dalam ruang menjelaskan. Pada yang lain, Slovakia... Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Sebenarnya perebutan tempat ketiga di turnamen Euro 2024 ditiadakan. Artinya video pertandingan di awal adalah video ilustrasi belaka. Di kompetisi lain, Perancis dan Belanda akan ambil bagian dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Namun tidak dengan Euro 2024. Padahal dahulu semifinalis yang kalah mempunyai peluang untuk finish sebagai tim terbaik ketiga di kompetisi. Usut punya usut, UEFA memutuskan untuk tidak memainkan laga perebutan tempat ketiga karena kurangnya minat untuk pertandingan tersebut, baik dari segi kehadiran penonton di stadion dan rating TV. Sementara itu, benar-benar menyedihkan. Kapten timnas Perancis, Kilian Mbappé berkomentar begini keempat. Pada laga tersebut, Mbappé memang merancang gol yang dibuat Randall Kolomwani pada menit ke-9, tetapi Spanyol membalas untuk balik memimpin 2 gol dalam 4 menit pertengahan babak pertama. Saya berambisi menjadi juara Eropa. Saya punya cita-cita tampil baik dalam Euro. Saya tak berhasil mewujudkannya. Sungguh mengecewakan, kata Mbappé. Kami tak berbuat cukup banyak untuk mencapai final, kata Mbappé kepada wartawan seperti dikutip AFP. Mereka dalam kurung Spanyol bermain lebih baik dari kami, mereka pantas maju ke final dan kami harus angkat kaki, Imbuh Mbappé, final T. Kapten Perancis itu bermain menggunakan masker pelindung setelah hidungnya patah pada pertandingan pembuka melawan Austria, tapi melepasnya saat semifinal karena merasa muak. Saya tak bisa melihat dengan baik dengan masker itu. Saya berbicara dengan dokter untuk mengetahui apakah saya bisa bermain tanpa masker itu. Dia meminta saya mengambil keputusan. Dan begitulah, saya bermain tanpa masker itu, saya tidak menyesalinya. Tapi saya benar-benar sedih gagal menuju final, jelas Mbappé. Berikut jalannya pertandingan antara Perancis versus Spanyol. Les Bleus mampu memimpin 1-0 di menit ke-9. Gol Perancis hadir lewat sundulan Randall Kolomwani yang memanfaatkan umpan silang Kylian Mbappé. Kemelut terjadi di kotak penalti Spanyol pada menit ke-18. Hal itu berawal dari bola tembakan Mbappé yang kemudian memantul liar dan berhasil disapu pertahanan Spanyol. Lamine Yamal bikin gol indah yang membuat Spanyol menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-21. Pemain berusia dan penalti Spanyol berbalik unggul 2-1 di menit ke-25. Danny Olmo mengecoh pemain Perancis dan melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti yang laju bola mengenai Jules Kounde sebelum masuk ke gawang. Tak ada gol dalam waktu sisa babak pertama. Spanyol pun memimpin 2-1 atas Perancis sampai turun minum. Spanyol lebih banyak dipaksa bertahan oleh Perancis di babak kedua. Di sisi lain Mbappé CS masih kesulitan untuk mencetak gol penyeimbang. Theo Hernandez membuang peluang emas di kotak penalti pada menit ke-75. Dalam posisi bebas, bola tembakannya malah melambung dari target. Yamal mencoba tembakan dari luar kotak penalti lagi di menit ke-81. Kali ini bola tembakannya sedikit melenceng dari target. Gol tak kunjung didapat Perancis sepanjang babak kedua. Spanyol pun berhak melaju ke final. Selamat untuk Spanyol.